Hei Pak Karin, sini! Bener-bener, lo kira-kira aja ya? Jual daging gelonggongan Lo mau ngilakain warga sekampung ya? Eh, lo jangan sembarkan nudhu ya? Buktinya tuh, kemarin gue abis makan langsung ngules Langsung diare masuk rumah sakit Warga-warga disini gue sama, ya kan? Ngaku aja deh, lo dagang sapi gelonggongan nih, ya? Pengen butuh bukti, ha? Ma yang bukti? Ma yang bukti, no? Iya, iya, iya. Mohon maaf ya Tapi saya datang ke sini cuma mau menanyakan aja Memastikan apa betul kalian itu Menjual daging gelonggongan Kalau memang kalian mau ngakui kesalahan kalian Saya tidak akan lapor ke polisi Karena sudah banyak sekali Porbannya yang jatuh Karena daging jualan kalian Iya, banyak kan diare gara-gara kalian nih sapinya nih Dagingnya gelonggongan, ha? Ngapain gue ngaku? Gue gak ngakuin kok Kalian pasti mau fitnah bisnis kita nih Hah? Kalian ini pasti antek-antek kerisma, iya ya? Semuanya tenang Jalan tengahnya kita bawa Mas Salini ke kantor polisi Jadi biar polisi menentukan Siapa yang salah dan siapa yang benaran Iya Kayaknya kita ditipu ngadukun kita deh Masa udah pakai jimat paling mahal buat penglaris Masih gak bisa kelebihan orang sih 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 Assalamualaikum Pak Ji Yah, dari nadenya sih ini bukannya tamu nih Bukan minta-minta nih Yah, sebangan lagi Yah, ribet deh Astaghfirullahaladzim Waalaikumsalam Ini apa nih muka ente nih? Ini muka gober nih Gorombolan berkat nih Semalam ente ikut tahlil ya Terus sekarang mau ngapain lagi? Berkatnya udah habis Ya kan, selamatannya semalam bukan sekarang Iya Pak Ji Semalam habis Pak Ji kasusnya nah sibuk semalam Saya makan di rumah Ternyata saya itu kepala saya pusing dan diare Pak Ji Oh gitu ya? Iya Diare? Iya Ah Ini gak percaya Pasti nih tipu-tipu nih Nanti mau dapet duit Recian ya Hah? Alesannya begitu Aduh Udah percuma deh Percuma Bukan Pak Ji Ini buktinya ada Pak Ji Resep dari dokter Kata dokter Saya keracunan makanan dari yang semalam Pak Ji Eh Modus kayak begini Aduh Udah usang Udah percuma Kagak laku Cari modus yang lain Yang lebih up to date Begitu ya Beginian mah gampang Bisa ditulis pake apa aja Apalagi tulisan dokter begitu Itu bukan tulisan dokter Tulisan anak kakak sekolah itu modalnya Begitu Assalamualaikum Pak Ji Oh sama ya Sama ya Keluhannya sama ya Sama Gejalannya sama Pali pening Aduh mulas Murus Murus Begitu ya Sama ya Sama ya Ini benar Pak Ji Tuh kan Pak Ji Buktinya udah ada Sanggak ngadang-ngadang kan Ya pas banget Tadinya sih aneh Walauin gak percaya mente Ya Allah Ya Allah Ini gimana nih Zaya Ya Allah Ya Allah Ini kan yang Yang bikin kan makanannya kan Dede rati Masa dimuuh nyelakain orang Bikin mules-mules begini Ya Beg gak mungkin Orang kemarin Zaya juga ikut bantuin masak kok disana Itu bahan masakannya dan alatnya semuanya bersih Gak ada yang aneh-aneh Ba Beg Astagfirullahaladzim Yaudah gini-gini Gini-gini deh Gua Beg puyang banget nih Urusannya mah nyangkut banyak orang nih Sekarang Zalina ke rumahnya Dede Ratih Ya bilangin soal ini Ya Gua Beg mau nengokin Itu anak-anak Panti Udah kesian banget tuh ntar Kalo jadi apa-apa ya Iya Beg Jajah permisi ya Oh iya iya Hati-hati Assalamualaikum Yaudah Mas Ayo kita ke Panti ya Ayo Ayo Pak Ji Mari Assalamualaikum Tante Ratih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Zalina kenapa sih mukanya kayak bingung gitu Kenapa? Ada masalah Tante Ratih Hmm? Jadi semua orang yang makan nasi kotak kita itu Kena diare Astagfirullahaladzim Ya Allah Mbak ini jangan-jangan gara-gara daging kemaren Padahal kita berdua udah curiga tuh kemaren Kan kita udah liat dagingnya berair Ya Mbak Ratih Ya bener Waalaikumsalam Ya aku lupa maaf Pasti tuh gara-gara daging gelonggungannya si Itu tuh si Ariel sama si Dini Fruit aja kemaren Siapa di Are? Mules-mules Ya karena dagingnya kan Daging gelonggungannya banyak airnya Jadi tuh gak layak buat dikonsumsi Gak bagus buat kesehatan Ya Allah Kalo emang bener gitu Berarti semua salah saya Maaf ya Zalina ya Maaf Ya gak apa-apa Tante Ratih Kan kita gak tau Lo udah denger kabar Pak RT masuk rumah sakit Malo Emang kenapa? Ya Katanya sih kena diari Ya katanya sih gara-gara diari Abis makan nasi buks Paji Suleiman kemarin Oh itu mah Pak RT mungkin Perutnya Belum terbiasa Makan makanan yang mahal Yang enak Daging seperti itu Jadi perutnya agak shock lah Biasalah Kan Pak RT biasanya Makannya tau tempe Sekarang makannya daging Jadi perutnya kayak Belum terima gitu Bisa jadi sih Oh iya bal Kenapa? Kemarin Pak RT tuh cerita sama gua Kalo dia nemuin Coolbox Yang di dalamnya itu Ada 10 kg daging Nah Terus pas dia coba tanya sama warga Sama orang sekitar Gak ada yang tau itu punya siapa Coolbox Isi daging 10 kg Siapa yang bawa daging sebesar 10 kg ya? Ya gue juga gak tau Itu punya siapa Ya mungkin aja Mungkin aja buat orang hajatan kali Tapi masih gak masuk nalar gue Daging sebesar 10 kg jatuh di jalan Dan gak dicari Lagipula siapa Orang yang Kehilangan 10 kg Itu daging Tapi gak sadar Dagingnya hilang Kalo lu gimana? Eh ya gue juga Merasa aneh sih Asaf Allah Bu Risma Ha? Bu Risma Bu Risma hilang di malam ketika Tante gua Mau beli daging 10 kg Buat ajatan Paji Suleman Itu kok bisa timingnya pas banget ya ketika Tante Rati beli daging dan Bu Risma hilang? Apa jangan-jangan ini ada sangkut pautnya semua? Zack, gua khawatir ada hal buruk yang menipap gurisma. Tentem ayam. Ayam. Iya, walaikumsalam Nanta. Iya, baik. Iqbal kesana sekarang. Assalamualaikum. Kenapa, Pak? Zack, lu ke rumah burisma sekarang. Lu pastiin kondisi burisma. Kalau pintar terkunci, apapun kondisi yang lu masuk ke rumah itu, lu dobra kayak apa kayak ya. Gua mau pastiin burisma mana-mana aja. Oke, siap. Gua harus nyusirin tantamanya yang soalnya. Siap. Oke. Ya, siap. Siap, Pak. Gua jalan. Ya, nanti, Pak. Hai, Pak Karin. Sini. Bener-bener. Lu kira-kira aja ya. Jual daging gelonggongan. Lu mau ngelakain warga sekampung ya? Eh. Lu jangan sembarkan nudu ya. Buktinya tuh kemarin gua abis makan langsung mulus. Langsung diarin masuk ke rumah sakit. Luarga-luarga disini gua sama. Ya kan? Ngaku aja deh. Lu dagang sapi gelonggongan nih. Ya? Pengen butuh bukti. Hah? Kamu yang bukti? Tino. Iya, iya, iya. Maaf ya. Tapi saya datang sini cuma mau menanyakan aja memastikan, apa betul kalian itu menjual daging gelonggongan? Kalau memang kalian mau mengakui kesalahan kalian, saya tidak akan lapor ke polisi. Karena sudah banyak sekali korban yang jatuh karena daging jualan kalian. Iya, banyaknya diari. Gara-gara kalian nih, sapinya nih. Daging gelonggongan. Hah? Ngapain gua ngaku? Gua gak akan lakuin kok. Kalian pasti mau fitnah bisnis kita nih. Hah? Tau. Kalian ini pasti antek-antek kerisma. Iya ya? Semuanya tenang. Jalan tengahnya kita bawa masalah ini ke kontor polisi. Jadi biar polisi menentukan siapa yang salah dan siapa yang benaran. Iya. Kayaknya kita ditipu ngadukun kita deh. Masa udah pakai jimat paling mahal buat penglaris, masih gak bisa kelompuin orang sih. Sediem. Bukan saatnya dengan itu. Eh, gua gak ada waktu ngurusin ginian. Ya? Kan kalian yang gak terima. Kalian aja bawa ini ke kantor polisi. Hah? Ribet banget sih lo. Tau. Oke, Dil. Kita separkan. Saya akan bawa daging yang kalian jual untuk kita periksa. Eh, eh, eh. Buat bukti. Tuh kan. Takut kan kan? Eh, awas ya. Ini namanya penganiayaan. Saya bisa laporin ke polisi kalau kalian pada aniaya som saya. Kalau kalian yakin gak bersalah, kalian pasti gak bakal panik seperti ini. Saya akan berkahwin. Saya akan berkahwin. Yarin lah. Bukti ini kahwin ini gelonggongan. Ya. Belonggongan. Apa aja? Ya. 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 Ya.